Pemandangan tidak biasa terjadi di SDN TAD dan dua kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Madura. Pasalnya, para siswa setempat memulai masuk sekolah pada hari ini, Selasa, 16 Juli 2024. Artinya, tidak sama dengan sekolah lainnya yang memulai tahun ajaran baru pada Senin, 15 Juli 2024. Pemicunya, para wali murid enggan menyekolahkan putra-putrinya alias mogok sekolah, karena uang tabungan mereka tidak kunjung cair. Tidak diberikannya uang tabungan milik siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 senilai 494 juta rupiah tersebut, telah menjadi polemik di lingkungan pendidikan Kabupaten Sampang. Sebelumnya, uang tabungan itu dikabarkan dititipkan ke salah satu perusahaan travel haji dan umroh di Pamekasan oleh Kepala Sekolah SDN TAD dan dua bernama Suarti. Namun, tak kunjung diberikan ke siswa hingga waktu yang telah ditentukan. Bahkan wali murid sempat melaksanakan aksi protes mendatangi lembaga sekolah. Pelaksana harian kepala sekolah SDN TAD dan dua, Jumilah Arief mengatakan, bahwa saat ini para siswa kembali masuk seperti biasanya, sebab uang tabungan mereka telah diberikan. Menurutnya, alasan wali murid tidak ingin menyekolahkan anaknya karena juga tidak ingin anak mereka bertemu atau dibina oleh kepsek sebelumnya. Dirinya berharap, kondisi sekolah seterusnya tidak ada permasalahan lagi, agar jalannya proses kegiatan belajar mengajar normal dan siswa bisa belajar dengan tenang. Bagaimana Bu, paskah terjadinya monggok masalah itu kemarin? Ya, alhamdulillah kondisi sekarang ini lebih baik ditimbang kemarin. Kemarin kan tidak ada, alhamdulillah sekarang baik. Banyak murid sudah masuk semua. Bahkan wali murid tadi sudah banyak menunggu kedatangan PRK yang baru. Alasan sebelumnya kenapa, Bu? Alasan sebelumnya ya, nggak monggok belajar itu murid-murid ya. Alasan sebelumnya takut kepala sekolah yang baru masuk ke sini lagi. Kan sudah ada permintaan masyarakat, harus diganti. Berarti kalau tidak diganti ini? Kalau tidak diganti, nanti ada ujuk rasa. Dari masyarakat itu. Jadi ini permintaan masyarakat untuk kepala sekolah yang lama harus pindah atau dikasih dari sini. Kendala permintaan dari masyarakat itu apa, Bu? Kau bisa minta dipindah untuk yang lama? Kendalanya itu masalah tabungan yang kemarin itu, Pak. Bahkan hari Sabtu katanya mau dibagikan ya, ternyata tidak ada. Atau belum dibagikan ke wali murid. Jadi sampai menunggu sekian lama, tidak ada. Akhirnya yang kultas itu hari Senin, sudah terbayar semuanya kepada wali. Tapi tetap ya, warga meminta untuk yang lama itu keluar dari sini ya? Iya. Jadi saya masuk ke sini untuk memulihkan kepercayaan wali murid. Ada berapa murid di sini, Bu? Kurang lebih 200, lebih. 300 kurang lah. Kalau yang baru, ada itu saat ini. Ini kan masuk ajaran baru kan? Ada. Ada ya? Iya. Ada sekitar berapa murid? Kurang lebih 50. 50? Iya. Murid tadi. Dengan bergantinya kepala sekolah, harapannya bagaimana untuk? Kenapaan saya di sini untuk SDN Tartan 1. Tartan 2 ya, lebih maju dan lebih giat gurunya dalam untuk menjadi anak-anak itu. Kemudahan ke depannya SDN Tartan 2 ini lebih baik lagi dan ini the best. Tuh, mintaan saya. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Jangan lal, Tribun X.